Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kembali selama 60 menit ke depan kita hadir menyapa seluruh pemirsa TVMU di seluruh tanah air Berbincang dalam Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah, dan Muktamar Aisyah ke-48 Dan kali ini kita mengundang dua narasumber kita dari PCIM Malaysia dan juga PCIM dari Australia Internalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah digulirkan sejak kemudian Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-47 Muhammadiyah melakukan gerakan Melakukan internalisasi di penjuru dunia untuk melakukan siar dakwah Muhammadiyah Dan Malaysia dengan momentum berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMAM Dan juga Australia dengan berdirinya Muhammadiyah Australia College menjadi salah satu bentuk nyata gerakan internalisasi Muhammadiyah Oleh karena kali ini kita mengundang dua PCIM yang akan berbincang berbagi cerita mengenai perkembangan Muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia Telah hadir bersama dengan kita dua narasumber pertama adalah Asosiat Prof Dr. Soni Zulhuda ketua PCIM Malaysia dan juga Bapak Hamim Zufri ketua PCIM Malaysia Kita sapa beliau Assalamualaikum Prof Soni apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah Alhamdulillah dan kita sapa juga ini Pak Hamim Pak Hamim apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Budi Alhamdulillah Alhamdulillah ini kalau di Australia kembali di Indonesia pukul 14.00 Di Australia pukul berapa kalau Indonesia waktu Indonesia Barat pukul 14.00 Pak Hamim? Sekarang waktu di Australia jam 2 siang Jadi sekitar jam 14.00 waktu Australia stand up time Artinya kalau di Indonesia waktu Indonesia Barat pukul 14.00 di Australia pukul 15.00 waktu Australia ya Pak Hamim ya? Kalau 14.00 tambah 3.00 berarti tambah 17.00 berarti waktunya jam 5.00 Oh pukul 5.00 ya mohon maaf pukul 5.00 sore ya kalau begitu ya Baik kalau di Malaysia waktu Indonesia Barat pukul 14.00 di Malaysia pukul berapa? Kalau Malaysia ini sama dengan Indonesia bagian tengah Jadi pukul 15.00 Mas Budi Jadi masih sore lah ya begitu kira-kira ya Ya masih siang itu Baik saya ke Prof. Soni dulu ini Mas Soni terkait dengan perkembangan kembali Malaysia PCIM-nya Boleh dong dibagi kepada seluruh pemirsa TV-mu sejarah berdirinya PCIM Sampai dengan saat ini seperti apa sih sebenarnya? Kami persilakan Ya terima kasih Mas Budi PCIM ini secara resminya berdiri tahun 2007 Ya itu waktu itu dilantik oleh Bapak Prof. Din Samsudin Ya saat itu beliau sebagai pimpinan ketua umum pimpinan pusat Jadi sekarang sudah berjalan sekitar 15 tahun PCIM Namun yang perlu saya sampaikan juga Bahwa eksistensi warga Muhammadiyah di Malaysia itu sebetulnya sudah ada jauh sebelum itu Ya dengan arus migrasi keluarga negara Indonesia Tentu pada saat yang sama banyak warga Muhammadiyah yang juga bermigrasi Nah kalau secara komunal itu mungkin tahun 70-an akhir itu sudah ada warga-warga Muhammadiyah yang membentuk komunitas berdasarkan daerah asal masing-masing Ya misalnya Muhammadiyah tergantung kampung ataupun desa lah gitu Nah itu sudah sejak 70-an ya Alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus Mas Budi dan kolaborasi antara komunitas itu dengan PCIM Malaysia Jadi secara kultural sebenarnya sudah lama ya Mungkin awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya sudah banyak juga ya Pak Kemudian Muhammadiyah secara kultural disana ya Bisa jadi karena ya itu pasti secara seiring dengan migrasinya bahkan sebelum kemerdekaan Mas Budi Ya baru komunitas Indonesia sudah ada disini Cuma yang kelihatan sampai sekarang komunitas membawa nama dan simbol Muhammadiyah secara komunal secara kolektif itu ya kami tengarai tahun 70-an ya Yaitu dimulai atau diprakarsai teman-teman dari Lamongan itu Nah itu yang termasuk membawa bendera Muhammadiyah Ya kalau sekarang ini Alhamdulillah setelah 15 tahun PCIM berdiri kita mengembangkan sayap Jadi selain ada PCI Muhammadiyah juga ada PCI Aisyah di Malaysia Juga teman-teman mahasiswa mendirikan IMM pimpinan cabang luar negeri Malaysia Selain itu di bawah PCIM kita sudah ada 10 ranting istimewa Muhammadiyah Dan di bawah PCI ada 5 ranting istimewa Aisyah di Malaysia Ya dan kalau boleh juga diseringkan ini kalau lokasi gedung dakwah pusat dakwah PCM Malaysia ini dimana ini Mas Oni? Oh ya jadi kami sekretariat kami ada di kawasan Gombak ya Gombak ini adalah distrik di sebelah Kuala Lumpur pinggiran lah Jadi Gombak ini sebagian masuk Kuala Lumpur sebagian masuk Selangor Nah jadi kami masih di perbatasan Kuala Lumpur dan Selangor Nah ini tapi akses dari kota sangat mudah Jadi di Gombak itu kita memiliki rumah ya ataupun masih rumah kontrakan yang difungsikan sebagai sekretariat Dan kita sebut rumah dakwah rumah dakwah PCM Malaysia Selain sekretariat itu juga tempat berbagai kegiatan termasuk PAUD Aisyah Pernah juga TPA IMM disitu dan juga berbagai pengajian-pengajian yang kita lakukan disitu Jadi dari kota Kuala Lumpur ataupun dari bandara sebenarnya gak terlalu jauh ya Mas Oni ya? Kalau dari pusat Kuala Lumpur hanya 5 kilometer 5 atau 7 gitu ya Nah itu tergantung lewat mana Cuma kalau ditanya dari bandara Mas Budi bandara itu kan ada di luar Kuala Lumpur Jadi jaraknya sekitar 40-an kilo ya dari Kuala Lumpur Sekitar 30 menit mungkin ya? Betul 30 menit kereta kalau mobil ya 45 menit ya Dan akses transportasi juga mudah ya Mas Oni ya? Mudah mudah ya Jadi itu tempat rumah dakwah kami namun kita juga ada beberapa tempat yang kita jadikan pusat kegiatan Dan diasuh oleh ranting-ranting yang lain gitu termasuk di pusat-pusat kota di Kuala Lumpur Oke nah ini tadi kita sudah menyimak Kemudian geliat sekretariat pimpinan cabang Istia Muhammadiyah di Malaysia Yang ada di Kuala Lumpur ya kalau dari kota Kuala Lumpur hanya sekitar 15 menit Tetapi kalau dari bandara sekitar 30 menit Tidak terlalu jauh aksesnya pun sangat mudah Jadi kalau kemudian Pak Mirsa sekalian akan bertandang bersilaturahim ke Malaysia Dan menengok PCIM Malaysia maka tidak terlalu jauh Dan saya kira Mas Oni dan teman-teman sangat terbuka untuk membuka ruang diskusi, ruang dialog dan ruang kemitran apapun Begitu ya Mas Oni ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu terbuka ahlan wasahlan Baik, nah ini nanti sebelum kita membahas lebih detail mengenai gerakan dakwah di Malaysia Kita ke Australia terlebih dahulu Pak Amim, tadi di Malaysia sudah disampaikan oleh Mas Oni terkait dengan bagaimana kemudian sejarah PCIM Malaysia Secara administratif baru 15 tahun Waktu itu Pak Din meresmikan tapi secara kultural sebenarnya sudah lama Bagaimana dengan Australia sendiri Pak Amim? Terima kasih Mas Budi Jadi di Australia, PCIM Australia itu asalnya adalah PCIM Australia dan New Zealand Sebagai dua negara yang berbeda tapi kita satukan gitu Berdiri tahun 2007, jadi hampir sama dengan di PCIM Malaysia Cuma waktu itu tidak banyak kelihatan warga Muhammadiyah di sini Ada aktivitas di Sydney, di daerah New South Wales gitu Cuma belum secara resmi mendapat SK dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baru kemudian tahun 2010 kita mendapatkan SK yang resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Di Tanda Tangani oleh Pak Din Samsuddin juga Nah, sampai saat ini kita memiliki Pusat Dawah Muhammadiyah Australia PDMA gitu Berlokasi di Nareworn East Sekitar 20 km dari CBD Melbourne gitu ke arah selatan Luasnya 10 hektar tanah ini dan ada tempat rekreasi dan lain sebagainya Milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kemudian juga sampai hari ini Alhamdulillah kita memiliki tiga pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Satu di Sydney yaitu membawahi negara bagian New South Wales Kemudian membawahi negara bagian Queensland di Brisbane Kemudian yang ketiga yang baru beberapa tahun lalu berdiri Yaitu di Canberra sebagai Australian National Capital Nah, sedang kita rintis untuk di daerah Perth Jadi ini masih dalam proses Alhamdulillah semakin hari banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Yang berbasis di Victoria Di Ibu Kota Victoria yaitu Melbourne Kemudian juga baik di wilayah Prim Begitu Mas Budi Pak Amim, tadi di awal disampaikan bahwa PCM Australia ini Juga sekaligus menjadi bagian dari PCM New Zealand ya Apakah saat ini juga masih berlangsung Pak? Atau sudah ada pemisahan antara PCM New Zealand sendiri kemudian PCM Australia? Sejak dikeluarkannya keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 118 itu Kita sudah secara resmi terpisah Karena alasan geografis alapan jarak sehingga tidak memungkinkan untuk bisa digabung Sehingga dengan SK itu secara resmi berdiri hanya PCM Australia Oke, artinya sudah ada dua PCM ya Yang kemudian PCM New Zealand dan PCM Australia Pak Amim sendiri menjadi ketua PCM yang keberapa Pak? Saya menjadi ketua PCM yang kelima Jadi dulu ada Mas Zainuddin, kemudian ada juga Mas Dipa, ada juga Mas Josen dari Jogja, kemudian Pak Edward, kemudian saya yang terakhir sampai hari ini Oke, kalau Pak Amim sendiri aktivitas di Australia apakah sedang kuliah atau memang sudah menetap di Australia Pak? Saya keluar Indonesia itu tahun berapa ya? 1996 kalau nggak salah Jadi hampir separuh usia saya ini Sudah di Australia ya? Saya habiskan di luar, jadi ke Sydney pindah ke sana karena alat kerja Dan sejak tahun 2007 saya pindah ke Melbourne di wilayah Victoria Australia ini Dan pada saat yang sama juga berusaha mengumpulkan teman-teman Muhammadiyah gitu Jadi pada tahun 2007 itu awal-awalnya kita berusaha mengumpulkan anggota Muhammadiyah Yang itu juga beberapa dari mereka student atau mahasiswa S2 dan S3 Kemudian ada juga mulai banyak ternyata orang yang telah permanen tinggal di Australia ini Yang punya latar belakang Muhammadiyah Dari situ kemudian kita kumpulkan pelan-pelan Ternyata banyak keluarga-keluarga yang telah menjadi penduduk tetap di Australia ini Yang punya latar belakang Muhammadiyah Secara kultural kalau Malaysia dan Indonesia tentu ada ikatan kebudayaan juga ya Masing-masing memang kemudian dekat dengan budaya Melayu juga Nah kalau Australia dengan Indonesia tentu agak berbeda Pak Amin bisa bercerita bagaimana kemudian Muhammadiyah hadir awal di Australia Seperti apa Pak? Jadi memang Australia ini secara budaya banyak beririsan dengan European culture Jadi budaya Eropa, budaya masyarakat barat itu kental sekali di sini Secara Australia itu tahun 1788 Jadi abad ke-17 itu mereka masih tidak banyak orang Bahkan tidak ada satupun orang Eropa di sini Banyakan adalah orang penduduk asli yang disebut dengan suku Aborigin Setelah tahun 1788 Datang satu kapal pertama dari Inggris Yang mendarat di sini sejak itu migrasi besar-besaran dari orang kulit putih Dari daratan Eropa masuk ke Australia Dari situ kemudian banyak di daerah-daerah pinggiran pantai dari coastal area Datang dan kemudian menjadi penuh di daerah-daerah coastal itu Nah Islam datang pada abad ke-18 menurut terakhir Dan itu di menurut apa namanya Apa namanya Rekod dari Australian Museum gitu Nah itu juga dibawa salah satunya adalah dari masyarakat Makassar Yang mencari tripang Yang mencari tripang sampai ke arah Darwin Kemudian terjadi pernikahan dengan lokal setempat dan lain sebagainya gitu Nah memang dari sisi budaya sangat berbeda dengan Indonesia Budaya barat betul-betul kental di sini Jadi meskipun sekarang akhir-akhir ini migrasi besar-besaran dari daratan Asia sudah mulai banyak Tapi menemukan masjid, menemukan Islamic Center 20 tahun yang lalu itu sulit sekali Sulit sekali ya Tidak banyak karena jumlah orang Muslim di sini sangat amat terbatas gitu Baik Itu yang jadi tapi saya kira dengan hadirnya Muhammadiyah memberi warna yang baru Bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang cukup lama berdiri di Indonesia Dan itu punya apa namanya ikatan terutama pada para pemimpin politik di Australia ini Mereka banyak tahu tentang Muhammadiyah di Indonesia Dan juga para imam-imam di masjid-masjid di Australia ini Misalnya presiden Australian Islamic Council of Imam Ini juga sering ke PP Muhammadiyah Baik terima kasih Pak Amin Nanti kita akan kembali berbincang dengan dua narasumber kita Yang hari ini mewarnai Mukta Martok untuk edisi yang ketujuh Nanti kita akan berbincang kembali dengan narasumber setelah break atau jeda yang akan tempat sebentar lagi Kita kembali saat lagi Nanti kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik kita kembali bersama dengan dua narasumber kita yang telah bergabung dalam Mukta Martok Di siang hari ini Asosiat Prof Dr. Soni Zulhuda Ketua PCM Malaysia dan Bapak Hamim Zufri Ketua PCM Australia Tadi di akhir segmen pertama Pak Hamim menyampaikan bagaimana kemudian masuknya Islam di Australia termasuk kemudian Muhammadiyah juga mewarnai kehidupan keberagaman di Australia Dan cerita yang sangat menarik adalah kembali bahwa hari ini telah hadir serangkaian amal usaha Muhammadiyah juga di Australia Kita akan kembali ke Prof. Soni Pak Soni kembali ke Malaysia Kalau tadi Australia sudah berbincang mengenai bagaimana kemudian pola gerakan sudah mulai mengawali gerakan dakwah di Australia dengan membangun kekuatan amal usahanya Nah di Malaysia sendiri saat ini kalau kita boleh tahu dan boleh disampaikan ke seluruh Pemirsa TV Bagaimana kemudian melihat dakwah Muhammadiyah di sana dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya dan juga keberagaman Kami persilahkan Pak Soni Ya terima kasih Mas Budi Sebagai yang kita tahu dan kita juga pahami bahwa persyarikatan atau pergerakan Muhammadiyah itu sebuah pergerakan yang komprehensif Jadi warga-warga Muhammadiyah pun juga memiliki pandangan yang cukup luas tentang kepergerakan tentang keislaman tentang apa yang perlu mereka lakukan Jadi dalam bermuhammadiyah sendiri ini sangat nampak ya dari apa yang sudah berjalan bahwa kita berorganisasi bukan hanya terpaku dalam satu atau dua kegiatan Bukan hanya terbatas pada hal-hal pengajian tapi juga sebagai identitas Muhammadiyah itu kita meluas pada area ataupun bidang sosial dan ekonomi Nah ini tentu yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri Muhammadiyah dan saya sangat bangga ya melihat warga Muhammadiyah di Malaysia yang begitu militan Yang memiliki pemahaman yang sama tentang pergerakan ini bahwa kita perlu meluaskan pergerakan kita dan tentu tujuannya juga tidak lain tidak bukan adalah Untuk Amar Ma'ruf Nahimun Kar dalam pemahaman seperti itu maka PCM itu bergerak dan terus bergulir Jadi dari awalnya tentu tidak banyak kegiatan yang dicanangkan dimulai dengan ya sekedar sebatas pengajian lalu konsolidasi organisasi Dan ketika kita mulai melihat ya aset ataupun kekuatan kita maka kita mulai eksplorasi ini apa yang bisa kita lakukan Kita juga terbawa cita-cita untuk memiliki amal usaha Nah walaupun di dalam ADART PCM itu tidak diharuskan ya untuk memiliki amal usaha itu salah satu karakteristik cabang istimewa di luar Namun secara genetik gitu kawan-kawan merasa kok kalau kita tidak punya amal usaha itu kok kayaknya belum Berasa kurang ya Komplet gitu ya Padahal kita boleh dikatakan di luar ini ya punya berbagai keterbatasan ya Keterbatasan finansial, keterbatasan legitimasi, keterbatasan networking Dan boleh dikatakan sekarang nih 90% demografi PCM Malaysia adalah pekerja migran ya Yang tentu Dan ini cukup banyak sebenarnya ya kalau kita hitung ya Pak Sonia Betul-betul Mas Budi Boleh kalau bilang di Kuala Lumpur saja kita bisa punya 2000 warga ya Dan itu 90%nya migran, pekerja migran Termasuk yang terkenal adalah ini ya teman-teman dari saudagarnya Lamongan ini ya Oh iya Jadi Jawa Timur itu banyak Mas Mulai dari Lamongan, Gresik, lalu Ketuban, Surabaya Nah itu banyak diantara yang memperkuat ya PCM Malaysia Namun dalam skala lebih sedikit tuh ya dari berbagai daerah ada semua Mulai dari Sumatera, Jawa dan selebihnya tuh ada Nah itulah jadi kita melihat PCM ini harus melakukan sesuatu yang lebih Lebih gitu ya, lebih bermakna dan tujuannya satu untuk memperkuat organisasi itu sendiri Supaya sustainable gitu loh Jadi ada kegiatan kita punya basis Maka diantara ini juga berkahnya pandemi kemarin ya Setelah kita mendapatkan dana dari beberapa lembaga termasuk Lazismo Untuk membantu teman-teman yang terkendala karena pandemi, karena lockdown ya Di situ juga kita mulai mengumpulkan dana untuk pemberdayaan Nah jadi pada tahun 2020 ketika dunia sedang tiarap ya Pekerjaan itu sedang mandek ya dan banyak TKI atau PMI kita yang diliburkan Nah di situ kita tergerak yuk kita buka satu amal usaha Yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyaknya membantulah Yaitu kita bikin restoran Oke Jadi tahun 2020 lah kita buat restoran kita secara resmi milik PCIM Dengan nama Warung Soto Lamungan atau disingkat Wasola Dan itu udah di Kuala Lumpur ya? Ya itu di Kuala Lumpur Mas Budi Di pusat kegiatan, pusat kota Jadi kira-kira kalau kita bertandang ke PCIM Malaysia Seguhnya salah satunya adalah Warung Soto itu Ya untuk warga Muhammadiyah terutama Mas Budi Kalau ke KL belum mampir ke Warung Soto Lamungan itu gak komplit Itu bagian malam tanpa bintang ya Kalau sampai belum ngecipi satu di situ ya Katanya kalau ada orang pergi ke Medan Belum mampir ke salah satu toko durian itu katanya belum komplit Nah ini sama juga Kalau ke KL belum mampir ke Warung Soto Lamungan Apalagi warga Muhammadiyah itu belum komplit Jadi itu Mas, hampir dua tahun kita jalani itu Ya paling tidak kita memberi semangat Walaupun belum ideal Tapi secara institusi, secara entitas sudah resmi Sebuah bisnis yang dijalankan oleh kita Kita sambil belajar Walaupun kadang harus dipaksa bagi bayi Yang dipaksa berjalan, dipaksa berlari Tapi kita jalani Setidak-tidaknya walaupun belum ideal Kadangnya kita punya harapan Kita punya harapan Jadi setiap kita punya pemasukan Walaupun belum banyak Tapi kita punya harapan Kita punya jalan yang lebih panjang Untuk memperbaiki ke depan Itu untuk yang ekonomi Oke Pak, sorry Jadi kira-kira program-program Atau kegiatan-kegiatan rutin Yang diselenggaran oleh PCM Malaysia Beserta dengan ranting Muhammadiyahnya Dan juga berserta dengan cabang istimewa Aisyahnya Apa saja Pak? Oke Kegiatan secara umum ada kegiatan pengajian Dan itu Mas Budi Masing-masing ranting itu aktif itu Subhanallah Dan saat ini sudah offline ya? Atau masih online? Ya sudah offline Alhamdulillah Semenjak Ramadan sudah mulai dilonggarkan Jadi kita bikin terawih keliling Dan itu subhanallah Kalau sudah semua ranting aktif Ya kita gak ada istirahat Hampir dikatakan gitu Setiap akhir pekan Ada pengajian di satu ranting Lalu pindah ke ranting berikutnya Pekan berikutnya Pekan berikutnya lagi di ranting lain Jadi kalau sudah bergerak gitu ya Boleh dikatakan hampir setiap minggu Itu ada kegiatan di berbagai ranting Jadi ada pengajian berbasis tabang Ada berbasis ranting Yang itu rutin diselenggarakan ya? Betul rutin Nah Pak Soni Selama ini masih online Dan sekarang sudah offline Sudah offline Oke Pak Soni Kalau kita berbincang mengenai Malaysia Malaysia ini kan ada dua pulau ya Yang satu ada di sebelahnya Sumatera Yang satu berimpitan dengan Kalimantan PCM Malaysia sendiri seperti apa? Kemudian melakukan aktivitas Di dua pulau ini yang berbeda Ya ini masalah demografi dan juga geografi Masalah demografinya adalah Kita sejauh ini baru berpusat Dan baru mengumpulkan warga yang ada di sebatas Di Semenanjung Malaysia Itu pun paling banyak di Kuala Lumpur dan Selangor Ada sebagian di Negeri Sembilan Di Malaka, di Johor dan juga di Pulau Pinang Dan insya Allah yang terdekat nanti di Perlis Tapi itu masih sedikit Yang ada pun Sabah dan Sarawak Ya terus terang belum terjangkau Sama dari segi demografis Kita belum mengidentifikasi kantong komunitas di sana Yang ada baru satu dua warga yang lapor gitu ya Bahwa mereka ada di sana Namun kita tidak bisa serta-merta membuka ranting di sana Dan belum ada kegiatan secara rutin Juga masalah geografis Karena ke sana kan cukup jauh Kita tidak bisa jalan darat Maka itu juga kita ada kendala untuk membina Jadi sampai sekarang Masih berpusat di Semenanjung Dan lebih pusat lagi yaitu Kuala Lumpur dan Selangor Artinya ini menjadi sebuah tantangan ya Pak Sonia? Iya Betul, betul Saya setuju Karena saya yakin di Sabah, Sarawak itu Mas Budi Banyak sekali warga kita Jauh lebih banyak dibanding di Semenanjung Terutama yang pekerja migrannya Di sana lebih banyak Dan lebih luas malah ya Dan apalagi kalau kemudian kita berbicara mengenai wilayah di Sabah, Sarawak Ini kan berdekatan juga dengan Kalimantan Timur ya Dimana kemudian Pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Timur Dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kaltara Saya kira secara geografis sangat dekat ya Saya kira cukup dekat dan strategis ya Dan setahu saya di beberapa universitas di Kalimantan termasuk PTM Juga ada kegiatan bersama beberapa universitas di Sabah dan di Sarawak Nah itu merupakan sebuah pembuka ya Untuk masuk ke kawasan tanah Oke baik, jadi ini tadi pengajian rutin diselenggarakan oleh pimpinan ranting dan cabang Kalau kemudian ranting telah menyelenggarakan Maka seakan-akan setiap minggu itu ada aktivitas pengajian di Malaysia Yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Nah selain itu apa? Selain kegiatan pengajian? Kegiatan selain pengajian Dan itu kegiatan sosial Dan kita Pertama kita kegiatan sosial untuk membantu warga di antara kita Makanya kita bentuk lazismu layanan, unit layanan Kuala Lumpur Jika ada keadaan-keadaan yang memerlukan kita urunan, bantuan Terutama masa COVID kemarin memang cukup banyak ya Kita membantu Lalu ada yang sakit, ada yang musibah Musibah kebakaran, musibah meninggal Itu ada insya Allah kita yang turun tangan ya Sekedar membantu sedapatnya Lalu kita juga menyalurkan berbagai bantuan sosial Juga kepada komunitas marginal ya Di sekitar kita Yaitu misalnya komunitas pengungsi rohingya ya Insya Allah setiap tahun zakat kita yang kita kumpulkan Dan juga daging kurban kita kirim juga ke kem-kem pengungsi rohingya Dan juga satu lagi komunitas warga asli Di sini ada warga asli atau istilahnya kita warga kampung pedalaman ya Nah itu sebagian sudah muslim, sebagian belum muslim Nah kita ada beberapa aktivis kita yang punya hubungan dekat Jadi kita bisa salurkan bantuan-bantuan sosial itu Oke Nah itu selain kegiatan sosial ada kegiatan pendidikan dan pemberdayaan Di sini kita lakukan kursus-kursus dari kita untuk kita Saya kasih contoh kita punya warga kita yang merupakan memiliki sertifikat khusus-kursus bekam ya misalnya Bekam ataupun hand trap hand apa ini misalnya aku puntur ya Puntur Korea Nah itu dia latih kawan-kawan kita sehingga kawan-kawan kita juga bisa Ini sebenarnya membuka praktek ya membuka praktek bisa cari sambilan Alhamdulillah sudah cukup banyak yang begitu Dan ini jadi dari pemberdayaan itu Juga beberapa kursus lainnya seperti khusus kewirausahaan Satu lagi yang saya mau angkat yaitu pendidikan Pendidikan ini selain kita ada TPA dan PAUD Kita sekarang sudah ada TPA mas Kalau dikumpulkan mungkin siswanya sudah 150 Setiap malam itu ngaji mulai dari ikhlo ini siswanya baik dari warga Indonesia ataupun warga tempat Setiap malam di tiga tempat kita ada TPA Kampung Baru, Pandan dan juga Ampang ya Atau sorry Kepong Nah disitu ada TPA Selain TPA kita juga membina dua titik sanggar bimbingan Sanggar bimbingan ini adalah semacam homeschooling Buat anak-anak yang tidak bisa sekolah Nah kebanyakannya ini anak-anak warga kita yang dokumennya bermasalah Jadi tidak berdokumen sehingga tidak bisa sekolah Ada umur 10 tahun belum bisa baca Jadi kita remedial terus Alhamdulillah sekarang itu tahunnya sekitar 60 anak masuk dalam SB kita Sanggar bimbingan Muhammadiyah ada di dua tempat Nah ini kita koordinasinya sama atas tewek pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di KL Oke jadi artinya kolaborasi dengan Kedutaan Besar Kolaborasi juga dengan Pembangunan Lokal juga dilakukan ya Untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah Baik itu sosial Keumatan maupun juga dakwah-dakwah ekonomi Tadi ya Pak Soni ya Betul Mas Budi Pak Soni terima kasih Nanti kita akan break dulu Dan di segmen ketiga nanti kita akan berbincang dengan Pak Hamim Untuk membahas serupa gerakan dakwah sosial ekonomi dan kemanusiaan Karena Muhammadiyah sangat dekat dengan implementasi gerakan kemanusiaan Maka nanti di segmen ketiga kita akan berbincang dengan Pak Hamim Zufri Jangan kemana-mana kita akan kembali selepas break yang satu ini Terima kasih 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 derap Muhammadiyah di Malaysia dengan kegiatan aksi kegiatan kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan tentu agama nah kali ini kita akan menyimak bagaimana Pak Amim akan menyampaikan derap Muhammadiyah di Australia Pak Amim, tadi di Malaysia sudah disampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai kemanusiaan semangat seperti Al-Mangun ketika kemudian COVID-19 maka negara kemanusiaan menolong membantu sesama dan seterusnya sampai kemudian membangun amal usaha Muhammadiyah Pak Amim, di Australia sendiri seperti apa setelah kemudian Muhammadiyah hadir di Australia dan kemudian warga Muhammadiyah juga sudah mulai hadir mewarnai di Australia semangat dakwah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan seperti apa Pak Amim Terima kasih Mas Budi, sebelumnya saya juga tadi dijelaskan oleh Pak Soni, jadi ada warung wasola, saya ini belum mencoba warung wasolanya ini Di Australia ada juga Pak? Jadi saya ini juga termasuk warga Lamongan Jadi sudah pasti warung soto Lamongan ada di sana ya Pak? Ya, nah ini saya kira kegiatan-kegiatan BCM Malaysia khususnya di bawah kepemimpinan Pak Soni ini luar biasa terkait dari sisi keagamaan, dari sisi kegiatan ekonomi, pemberdayaan buruh migran dan lain sebagainya ini luar biasa kemudian juga ada pendidikan dan lain sebagainya kegiatan sosial terutama dalam musim COVID kemarin juga sangat aktif dan itu juga luar biasa nah BCM Australia banyak keterbatasannya tidak memiliki resurs sebanyak yang dimiliki BCM Malaysia namun begitu kegiatan-kegiatan berupa kajian bulanan baik di tingkat tabang dan tingkat ranting istimewa tenantiasa berjalan kalau di Canberra karena banyak student dan beberapa dari yang menjadi permanent resident di situ maka kajian-kajian intelektual yang berupa diskusi tentang tentang keilmuan tentang apa namanya hubungan agama dan negara dan lain sebagainya banyak dikaji di Canberra di Queensland juga banyak melakukan hal yang sama di Sydney lebih berimbang karena ternyata di New South Wales atau di Sydney banyak warga Muhammadiyah yang sudah permanen di sana di Victoria demografinya hampir sama dengan Sydney yaitu banyak orang-orang yang sudah memilih tinggal di sini yang sudah puluhan tahun di Australia yang memiliki latar belakang Muhammadiyah datang dan perginya mahasiswa tidak cukup berpengaruh karena aktivitas di kedua tempat ini lebih stabil tapi kalau di Canberra dan juga di Queensland banyak tergantung dengan kedatangan mahasiswa kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kajian bulanan kemudian tetap berlangsung tidak saja untuk menambah wawasan keagamaan dan banyak hal yang kita lakukan terutama kembali kepada putusan tarjet jadi kajian-kajian putusan tarjet ini sedang kita usahakan di samping kegiatan-kegiatan untuk membahas tentang topik-topik lain keagamaan dari sisi ekonomi barangkali tidak banyak yang dilakukan untuk memberdayakan karena mungkin settingnya berbeda dengan teman-teman di Malaysia kita tidak punya buruh migran di sini jadi semuanya sudah menetap di sini dan banyak student yang kemudian bekerja secara part-time namun dari sosial ini banyak sekali yang kita lakukan sebagai bagian integral dari komunitas Australia misalnya di Australia ini ada clean up Australia Day jadi hari-hari bersih Australia hari bersih-bersih Australia itu programnya pemerintah ya Pak? karena dia ikut ini program pemerintah program nasional pemerintah jadi semua komunitas diharapkan untuk pergi ke pantai mengambil kotoran kalau ada ke jalan dan lain sebagainya jadi Australia clean up day jadi itu yang kalah satu yang kita ikuti kemudian juga ada kegiatan-kegiatan orang yang kurang beruntung misalnya untuk homeless ada beberapa segmen di komunitas di CBD Central Business District di Melbourne atau di tempat-tempat lain yang itu menjadi kantong-kantong orang yang memilih untuk homeless mereka bukan tidak mampu karena mereka tetap diberi uang oleh pemerintah untuk bisa hidup tapi biasanya menjadi korban daripada domestic violence atau ada karena drug dan lain sebagainya nah PCIM terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu memberi makan memenyadiakan hot meal kepada mereka sambil berdakwah karena kalau mereka melihat yang menyediakan itu orang muslim ada muslimah yang pakai jilbab itu juga menjadi bagian dakwah yang lebih efektif dakwah bilhal tersebutnya jadi tidak harus memberikan lecture kepada mereka yang lain juga kita menerima banyak orang untuk belajar Islam jadi saya pribadi atas nama PCIM dan juga teman-teman di sini menerima banyak pertanyaan tentang apa itu Islam bagaimana the tenet of Islam how to become Muslim dan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu kemudian Alhamdulillah tidak sedikit dari mereka ini yang kemudian convert menjadi muslim asalnya barangkali ateis asalnya barangkali katolik yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus dan lain sebagainya jadi sedikit berbeda dengan setting di Malaysia kemudian masa pandemi kemarin juga kita melakukan kegiatan sosial tidak saja di Indonesia seperti dengan Pak Budi menyediakan nampak oksigen juga kemudian bencana-bencana kemarin di Sulawesi dan lain sebagi itu bagian atau ikhtiar dari kita untuk menyambungkan tali dengan Indonesia di sini juga dakwah pilkhal juga kita lakukan secara sosial kita kemarin ibu-ibu Aisyah itu menyelenggarakan untuk apa namanya kegiatan yang membantu mereka orang tua usia lanjut jadi di sini itu hidupnya individualistik banget Mas Budi jadi tetangganya ini gak kenal saya gak tahu siapa nama tetangga saya ini saya juga tahu nama tetangga sebelah kanan kiri saya tidak tahu hanya beberapa yang tahu jadi apa yang terjadi di tetangga itu kita gak banyak tahu gitu jadi sangat individualistik sekali karena itu Aisyah ibu-ibu Aisyah kemarin mengarrange untuk mendelivery package gitu ya ada makanan ada flyer ada ini dan sebagainya bagian daripada bentuk dakwah pilkhal itu nah kemudian juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang dirangkum dalam kegiatan lebih efektif misalnya ibu-ibu yang melahirkan kita set up untuk apa support dari BCIM ataupun BCIA jadi all in all secara umum kegiatan-kegiatan sosial sebagai apa namanya fungsi sosial Muhammad di Australia di sini sangat berjalan dan dari hari ke hari semakin bertambah Alhamdulillah Pak Mim apa yang membedakan antara basis masyarakat student dengan basis masyarakat yang buruh migran kalau Malaysia kan tadi sangat kental dengan kehadiran buruh migran sedangkan di Australia ini kental dengan kehadiran student apa yang membedakan dan strategi apa yang kemudian dilakukan oleh PCM Australia untuk kemudian mewarnai membumikan dakwa Muhammad di Australia kalau untuk perbedaannya barangkali karena mereka belajar di sini mereka utamanya adalah mereka belajar di sini jadi tinggal sementara lalu balik kembali ke Indonesia ya kalau yang student ya Pak betul mereka akan kembali ke Indonesia dan akan apa namanya beraktifitas kembali di Indonesia mereka tinggal di sini barang 2 tahun kalau PhD mungkin sampai 3-4 tahun nah berbeda sekali dengan buruh migran yang memang tujuannya mencari nafkah di sana nah penduduk lokal memang mereka sudah menetap di sini kita punya hak untuk baik mereka yang masih menjadi warga negara Indonesia atau yang sudah berubah menjadi warga negara Australia mereka tinggal di sini tapi memiliki attachment dengan Muhammad ya nah yang student itu barangkali karena ini yang sedang sering kali kami utarakan mereka belajar di sini tapi juga tidak belajar dari secara tekstual saja mereka kita encourage untuk bisa bekerja di sini sehingga mereka mengalami kultur kerja itu saya kira sebagian besar pekerjaan di Australia ini menuntut profesionalitas profesionalitas itu tidak harus kita asosiasikan dalam konteks kantor atau begitu jadi profesionalitas dan skill yang apapun selama kita kerjakan secara baik dan profesional dengan skill yang kita miliki maka itu sangat dihargai maka jangan heran para pekerja kantor seperti kami kami itu bayarannya lebih rendah daripada orang yang membersihkan toilet misalnya jadi orang yang mem-fix kalau ada kebocoran di toilet itu atau kebocoran di tempat kamar mandi dan lain sebagainya itu gajinya bisa luar biasa karena orang dihargai dengan skill yang mereka miliki tidak harus dengan apa namanya white collar pekerja begitu jadi maka tidak sedikit para lulusan SMA di Australia ini yang memilih kalau disini disebut jalur TAIF jadi tidak semua mereka lulusan ke universitas karena kebutuhannya tidak selalu di universitas hampir 50% mereka ini memilih jalur TAIF jadi mereka menjadi apa kerja di konstruksi bangunan ada yang kerja jadi monter ada yang kerja jadi lebih ke arah apa namanya profesi-profesi yang hands on begitu jadi dengan struktur itu itu kalau di Indonesia SMK dan STM ya kira-kira ya basis sekolah menengahnya ya mungkin tidak karena disini tidak ada SMK kejuruan jadi setelah lulus SMA baru mereka diberikan semacam ada sekolah namanya PIF jadi higher education tapi lebih ke arah praktikal dan tidak ke arah universitas baik terima kasih Pak Amim nanti kita akan kembali berbincang dengan Pak Amim dan juga kita akan berbincang dengan Malaysia terkait dengan geliat dakwa Muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia masih bersama dengan Profesor Dr. Sony Juluda dan Pak Amim Yufri kita akan kembali selepas iklan yang satu ini Alhamdulillah Alhamdulillah Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memperoleh izin resmi pendirian Universitas Muhammadiyah dengan nama Universiti Muhammadiyah Malaysia disingkat UMAM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Baik kita kembali di Muktamartok Muhammadiyah dan Muktamartok Aisyah ke 48 Prof. Yufri ini kita kembali berbincang tentang Malaysia digitalisasi dakwa Muhammadiyah tentu tantangan geografis ada dua pulau dan satu kepulauan pun juga terdapat jarak yang sangat jauh saya kira ya nah bagaimana kemudian perkembangan digitalisasi dakwa Muhammadiyah di PCM Malaysia dan juga kita yang tunggu nih Prof. Sony terkait dengan malusia Muhammadiyah yang saya kira sudah sangat dikenal di Indonesia yaitu UMAM Universiti Muhammadiyah Malaysia Prof. Sony kami persilahkan terima kasih Mas Budi yang pertama tentang digitalisasi ya menurut saya ini sudah sebuah fenomena yang memang lazim dan yang sebuah fenomena yang lazim dan niscaya untuk sekarang tidak mungkin tidak kita pasti akan mengalami dan melalui dan memilih jalan digitalisasi dan kita mendapatkan hikmah besar ketika pandemi COVID dimana digitalisasi tumbuh begitu pesat ya dikarenakan keterbatasan gerak yang dikarenakan SOP atau prosedur COVID itu sebuah hikmah terbesar yang saya rasa perlu disyukuri kalau tidak mungkin kita masih belum terbiasa dengan webinar belum terbiasa dengan Google Drive atau apa saja sistem cloud yang ada jadi dalam konteks PCIM sendiri kita mencoba memanfaatkan teknologi digital ini dengan semaksimal mungkin dalam konteks yang sesuai dan diperlukan oleh PCIM misal contoh kita akan kita telah memaksimalkan penggunaan media sosial yang digunakan untuk mendiseminasi berbagai kegiatan dan juga informasi terkait perkembangan PCIM kita ada semua menggunakan semua media yang ada mulai dari Facebook Instagram Twitter dan juga blog kita 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 aktifkan lalu komunikasi yang selama ini pun menggunakan komunikasi teks melalui seluler itu juga kita manfaatkan ini tidak lain tidak bukan tujuannya agar kami bisa lebih dicapai dan di dan di jangkau tidak hanya oleh warga kita sendiri tapi juga sesama PCIM di luar negara yang sudah ada 28 itu kita cukup aktif saling mengupdate dan juga tentu yang paling penting dengan warga kita di Indonesia jadi ini sebuah keniscayaan yang terus kita berkuat dan kita sudah lakukan berbagai kursus mas Budi kursus kursus iliterasi digital kursus fotografi melalui handphone itu banyak peminatnya bahkan teman-teman buru migran itu semua yang mulai asik dan mulai familiar juga yang menggunakan perangkat digital untuk menerima informasi dari PCS supaya mereka lebih produktif jadi kita gerakkan itu kawan-kawan yang punya ikut kegiatan kita dorong untuk bikin reportase melalui Whatsapp nanti yang bagus itu saya ataupun teman-teman modifikasi kita masukkan ke dalam berbagai media jadi semangat mereka tulisannya bisa dipaparkan dan cukup mengatasi ruang dan waktu Prof. Soni untuk menyambung silaturahim antara PCIM dengan PRM dan yang lain betul kita tidak ingin kehilangan informasi atau kehilangan kesempatan untuk berbagi informasi itu sama-sama penting oke setelah lagi nih terkait dengan bagaimana sekarang UMAM perkembangan UMAM 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 ya Universitas Muhammadiyah Malaysia tentunya ini adalah dari awal merupakan inisiatif Bapak-Bapak pimpinan pusat di awalnya begitu sebagai refleksi atau pelaksanaan internasionalisasi Muhammadiyah dan ini ditawarkan ataupun disampaikan ke kami PCM dan kami dalam posisi mendampingi dan ikut menyukseskan jadi posisinya seperti itu dan Alhamdulillah PCM diberikan kepercayaan oleh pihak pimpinan pusat untuk menguruskan beberapa hal terkait persiapan UMAM jadi kami sangat bangga dan Alhamdulillah akhir tahun kemarin kita sudah mendapatkan surat izin resmi dari Kementerian Pendidikan yang tentu berjalan cukup panjang prosesnya dan semenjak itu kita melakukan berbagai persiapan menuju eksekusi jadi awal itu ada bertahap Mas Budi lokasinya sendiri ada di mana Pak Soni lokasinya jadi lokasinya itu adalah di kota Perlis kota Kangar Perlis Perlis nama negara bagiannya yang merupakan bagian di utara Malaysia jadi kalau dari Kuala Lumpur itu sekitar 500 km perjalanan mobil itu sekurang-kurangnya 5 jam atau ada perjalanan pesawat atau kereta api jadi ada beberapa moda transportasi dan itu adalah negeri yang berbatasan berbatasan langsung dengan Thailand di utara dan juga perairannya berbatasan dengan Indonesia terutama bagian Medan Sumatera Utara dan Aceh jadi memang agak atas nah itu menarik karena posisi Perlis itu adalah posisi yang strategis dalam rangka membina hub kerjasama tiga negara yaitu Indonesia Malaysia dan Thailand dan saya lihat inilah salah satu hikmah ataupun tujuan kenapa kita buat di sana sehingga kita bisa meng-cover area-area yang selama ini kurang terjangkau jadi kira-kira Prof. Sony kira-kira UMAM ini akan terselenggara secara operasional kapan ini jadi sekarang ini masih dalam proses persiapan Alhamdulillah akreditasi program sudah dapat akreditasi sementara karena baru mulai dan diharapkan sejauh ini diharapkan akhir tahun ini akan mulai beroperasi dan mengambil mendaftarkan mahasiswa yang yaitu S3 ya kita mulai dengan program S3 di lima jurusan dan sinergi dengan pemerintah cukup bagus ya Pak Sony oh iya ini tidak mungkin tersenggara kalau tidak ada dukungan pemerintah lokal jadi pertama pemerintah pusat dari segi kementerian pendidikan Alhamdulillah walaupun sempat berganti menteri tapi semuanya mendukung yang kedua pemerintah Perlis yaitu negara bagian Perlis yang memang all out membantu kita dan juga dalam rangka memastikan perjalanan termasuk juga respon masyarakat di sana ya cukup bagus ya Alhamdulillah respon masyarakat apalagi kita masuk itu dalam konteks pendidikan Mas Budi kalau dalam konteks pendidikan tentunya mereka melihat return of investmentnya adalah untuk mengakselerasi pendidikan warga tempatan juga kan ujung-ujungnya untuk warga lokal juga selain tentunya nanti ada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan lain-lain karena adanya kampus itu maka pasti akan mengembangkan berbagai sisi baik terima kasih Pak Sony kita ke Pak Hamim Pak Hamim tadi di Malaysia ada UMAM di Australia ada Muhammadiyah Australia College bagaimana perkembangan MAC ini Pak? terima kasih selamat sekali lagi untuk Pak Sony sudah mulai beroperasinya UMAM ini itu luar capaian yang luar biasa semoga satu saat kita bisa juga meniru sedikit demi sedikit tapi kita mulai dari yang gedil besok kalau ke Malaysia ada saya ya Pak Hamim ya kita belajar ke sana ya oke ya insya Allah silahkan sebelum masuk ke situ saya ingin memberi background dulu pertama PCM Australia itu punya salah satu kewajiban yang harus diikuti sebagai lembaga resmi di Australia harus memiliki konstitusi yang disetujui oleh Australian Security and Investment Commission jadi semua organisasi di Australia ini harus memiliki konstitusi atau dalam bahasa kita sebenarnya seperti ADRT tapi sedikit berbeda nah ADRT atau konstitusi ini harus disetujui oleh ASIC yang ASIC itu nah Australian Security and Investment Commission nah kemudian dari situ kemudian setelah itu baru kemudian dibolehkan atau ditidakbolehkannya memiliki lembaga atau apapun aktivitas yang diim sebagai kegiatan baik dari sisi ekonomi maupun sosial ataupun pendidikan lain sebagainya nah di dalam itu membuktikan legalitas pertama legalitas dari sisi bahwa PCIM sebagai lembaga resmi diakui oleh pemerintah Australia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di Australia itu yang kedua jadi PCIM kalau pun nanti memiliki amal usaha maka semua amal usaha itu juga harus didaftarkan di pemerintah Australia sebagai bagian dari kewajiban PCIM yang telah memiliki konstitusi yang dilegalkan oleh pemerintah Australia tadi nah kemudian ini menjadi tricky karena bagaimanapun PCIM ini adalah milik pimpinan pusat Muhammad maka harus dinyatakan secara hukum bahwa PCIM Australia itu adalah lembaga resmi yang berdiri di Australia namun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah maka dijabarkan disini bahwa dia tidak menjadi organisasi tersendiri tidak itu bagian resmi daripada pimpinan pusat Muhammadiyah maka dinyatakan di dalam konstitusi PCIM Australia bahwa sole member atau anggota tunggal PCIM itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah maka dengan demikian secara hukum apapun yang dimiliki oleh pimpinan cabang Islam Muhammadiyah Australia aset apapun yang dimiliki kegiatan apapun yang dilakukan harus sejalan dan dalam kepemilikan pimpinan pusat Muhammadiyah jadi ini clear dari awal kita set up hukum ini sehingga tidak ada ambiguity ke depan bahwa apapun yang dimiliki oleh PCIM Australia adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah di Indonesia nah itu clear nah kemudian yang kedua berdirinya Muhammadiyah Australia ini kita rintis sejak tahun 2015 kalau enggak 2016 jadi sudah lama sekali keinginan kita karena kita melihat satu Muhammadiyah ini sejak awal punya komitmen dalam hal pendidikan dan kemudian punya komitmen yang pengalaman panjang tidak hanya komitmen tapi punya pengalaman panjang dalam pendidikan di samping juga pengalaman panjang di dalam kesehatan maka apapun yang kita lakukan harus inline harus sejalan dengan baik Pak Amin mungkin bisa lebih singkat karena waktu jadi perkembangan sampai saat ini seperti apa mungkin jadi setelah itu mengerucut sebentar kemudian kita lakukan usaha-usaha sedemikian rupa agar bisa dilakukan dengan sejalan dengan tema besar ini maka pada usaha dilakukan dan kemudian Alhamdulillah pada tanggal 21 Desember tahun 2021 terbit izin Muhammadiyah Australia College Alhamdulillah terbit izinnya dan setelah itu tahun ini berjalan dengan murid sekitar 31 murid dengan prinsipalnya atau apa namanya kepala sekolahnya Bapak Muhammad Edward itu ketua BCIM sebelum saya jadi sudah didapuk menjadi ketua menjadi kepala sekolah nah uniknya pendidikan di Australia ini satu harus mengikuti kurikulum Australia tidak boleh mengikuti kurikulum yang lain kemudian yang kedua semua dana operasional sekolah ditanggung pemerintah Australia jadi semua dana yang untuk menggaji guru untuk menggaji admin untuk menjalankan up semua ditanggung oleh pemerintah karena itu menjadi penting bahwa sekolah yang ada di Australia ini sangat sustainable in the long run jadi tidak ada keterlibatan apa namanya lembaga trust atau dalam kalau di universitas kita ada semacam BPH jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah federal dan pemerintah artinya sinergi dengan pemerintah sangat baik baik sekali ya Pak Amim tidak hanya sinergi karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan kurikulum apa yang akan dilakukan kemudian guru-gurunya harus punya BID sertifikat untuk mengajar di Australia kemudian tempatnya harus sesuai dengan standar mereka dan lain sebagainya jadi ini yang dan Alhamdulillah perkembangannya luar biasa dari 31 itu sekarang sudah naik menjadi 50 hampir 60 murid sekarang jadi Alhamdulillah kemarin kami rapat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah sepertinya pada tahun 2 tahun ke-2 dan ke-3 ke tempat kita ini sudah akan penuh jadi kita harus mulai berpikir eskalasinya yang lebih luas karena Alhamdulillah kepentingan kebutuhan untuk orang tua menyekolahkan di Muhammadiyah Australia College semakin hari semakin meningkat baik terima kasih Pak Hamim saya kira banyak hal telah kita dapatkan dari Pak Hamim Jufri Ketua PCM Australia terkait perkembangan dari MAC Muhammadiyah Australia College dan tentu tadi kita juga sudah menyimak bagaimana kemudian perkembangan umam Universiti Muhammadiyah di Malaysia dan Pak Mirza sekalian saya kira sudah banyak hal kita mendengar bagaimana kemudian drum Muhammadiyah di mancanegara Pak Mirza sekalian kira-kira demikian karena waktu juga yang misalkan kita kita akan bertemu berbincang kembali di Mukta Martok episode yang mendatang terima kasih Asosiat Prof Dr. Soni Yuluda Ketua PCM Malaysia terima kasih Bapak Hamim Jufri Ketua PCM Australia sukses terus untuk geliat dakwa Muhammadiyah di Malaysia maupun juga di Australia kita akan bertemu lain di episode yang lain Mukta Martok Muhammadiyah Mukta Martok Aisyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda